Terima kasih. 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 coffee shop. terima kasih. 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 hasil penelitian telah ditentukan. Nah, yang pertama ini adalah variabel social media, di mana penelur Langsamana 2018 yang menyatakan bahwa social media adalah platform yang digunakan oleh setiap individu untuk berbagi konten, berita, dan juga foto dengan orang lain untuk membentuk aspek sosial secara online. Di sini ada lima pertanyaan untuk variabel social media yang kami gunakan, yaitu menurut Langsamana 2018 yang pertama pertanyaan indikatornya adalah menggunakan media sosial simetri coffee shop itu menyenangkan. Yang kedua adalah konten yang ditampilkan di media sosial simetri coffee tampak menarik. Yang ketiga, media sosial simetri memungkinkan berbagi informasi dengan orang lain. Yang keempat adalah sangat mudah untuk menyampaikan pendapat saya melalui media sosial simetri coffee. Yang kelima adalah saya ingin menyampaikan informasi tentang merek, produk, atau layanan dari media sosial simetri coffee kepada teman-teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raymond. Oke, perkembangan nama saya, Raymond. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kira. Selanjutnya itu adalah e-worm. E-worm di sini menurut Rahman menjelaskan kalau e-worm itu adalah alat komunikasi yang nyata, kuat, dan jujur. Yaitu fungsinya itu untuk memberikan informasi tentang layanan dari suatu produk di suatu pasar. Terus dibilang kalau e-worm ini lebih kredibel dan dapat diandalkan dan jaringan sosialnya biasa lebih menerima secara sukarela. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari kuisionernya yang menurut Rahman. Yang pertama, diskusi online memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, saya mengikuti saran yang diberikan dalam diskusi online. Next. Pertanyaan ketiganya, saya setuju dengan pendapat yang diberikan dalam diskusi online. Keempat, saya sering mengumpulkan informasi dari review produk konsumen online sebelum saya membeli merek tertentu. Kemudian yang lima, jika saya tidak membaca ulasan produk online konsumen ketika saya membeli merek X, saya khawatir dengan keputusan saya. Oke, selanjutnya, brand image. Menurut Akmeca et al. 2019 menjelaskan bahwa cita merek merupakan determinan yang mempengaruhi persepsi subjektif langgan dan perilaku konsekuensial serta merupakan syarat elektrisi ketika konsumen mengevaluasi suatu produk. Di sini ada lima pertanyaannya menurut Akmeca et al. yang pertama Symmetric Coffee memiliki gambar yang berbeda dibandingkan dengan produk minuman kopi lainnya. Yang kedua Symmetric Coffee memiliki citra yang lebih bersih. Ketiga Symmetric Coffee adalah toko kopi yang mapan. Next. Yang keempat Symmetric Coffee membangkitkan simpati saya untuk membeli produk. Yang kelima dapat memesan melalui telepon membuat saya tertarik untuk menggunakan pemasan Symmetric Coffee. Oke, selanjutnya adalah variable dependent. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah purchasing intention. Purchasing intention ini diartikkan sebagai kemungkinan konsumen akan membeli suatu produk di masa yang datang baik itu dari segi positif atau negatif. Yang di mana niat beli tersebut dapat meningkatkan pembelian lebih intens, lebih tepatnya yang dikutip dari Laksamana 2018. Di sini ada lima pertanyaan dari Laksamana mengenai variable purchasing intention. Yang pertama saya akan berniat menjadi pembeli Symmetric Coffee. Yang kedua saya akan berniat menjadi pembeli Symmetric Coffee di masa mendatang. Yang ketiga saya kemungkinan akan menjadi pembeli Symmetric Coffee. Yang keempat saya memiliki niat pembeli tinggi Symmetric Coffee. Dan yang terakhir saya punya niat tinggi untuk menjadi pembeli Symmetric Coffee. Selanjutnya di sini selanjutnya ini adalah teknik pengumpulan data. Di sini saya bisa jelaskan kalau dalam penelitian ini kita menggunakan primer data sebagai himpunan untuk pendistribusian kuisyoner langsung pada responden lewat Google Form. Itu yang dikumpulkan dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Kuisyoner digunakan itu mencangkup dua jenis atau dua bagian. Yang pertama data umum responden yang di mana isinya itu menggunakan metode lima skala Likert dari sangat tidak setuju sehingga sangat setuju. Data-data tersebut berkaitan dengan objek penelitian yang dikelola dan diangket disebarkan oleh penulis secara langsung. Oke. Kuisyoner ini kuisyoner ini berisi variabel sebagai berikut yang pertama social media variabel e-worm variabel brand match dan purchasing yang di mana kuisyoner ini disebarkan kepada 140 responden pelanggan coffee shop di coffee shop Symetri di Kota Batam. Selanjutnya di sini adalah metode analisa penelitian. Yang pertama metode analisa deskriptif menurut Sugino 2014 menyampaikan bahwa metode analisa deskriptif ini adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan data yang dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau secara generalisasi. selanjutnya uji art layar uji art layar ini merupakan teknik data observasi yang dihasilkan akibat nilai ekstrim bersifat univariated atau multivateran yang di mana di sini untuk mencegah adanya pengisian kuisyoner secara sembarangan atau kesalahan dalam mengimput data. Lanjut. Oke selanjutnya uji validitas data di sini menjelaskan menurut Gozali menjelaskan uji validitas ini untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisyoner yang dikatakan valid jika pertamanya pada kuisyoner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang telah diukur dalam kuisyoner. Selanjutnya uji reliability menurut Sugiyarto dan Situnjuk itu menyebutkan bahwa pengujian yang menunjuk suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya atau sebaliknya dalam mengukurkan informasi yang dianggap sebagai alat pengumpulan data. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di sini pengujian sangat menarik kenapa dibilang menarik karena kesimpulannya sesuai dengan hasil regresi dan model persamaan webas sehingga dapat dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas uji multikolinearitas uji heterokondensitas dan uji autokorelasi yang biasanya disebut dengan uji asumsi klasik yang dikutip dari BAHRI 2017. Selanjutnya uji hipotesis ini merupakan salah satu ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk melakukan pengujian dari kebenaran suatu data yang diolah untuk mencapai satu kesimpulan menurut ESHIMA 2020. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu bab 4 analisis dan pembahasan. Yang pertama analisis demografi responden di sini bisa kita lihat kalau tadi sudah dijelaskan juga di bab 3 di sini datanya itu saya kumpulin atau kursional ini kita sebar dari bulan Maret sampai Maret 2021 sampai Mei 2021 yang di mana penyebarannya itu sebatanya 140 responden sebanyak 140 responden yang disebarkan 140 responden kursional kembali adalah 111 kursional yang kursional tidak dapat digunakan 4 atau kursional tidak dapat digunakan adalah 4 kursional kursional terkena all air itu tidak ada next oke berdasarkan data responden yang telah dikumpulkan sebanyak 111 responden dengan jumlah sebanyak 62 orang responden berdasarkan kelamin laki-laki dan 49 berdasarkan kelamin perempuan next oke selanjutnya dari pengujian berdasarkan umur sebanyak umur dengan kisaran 17 sampai 26 tahun itu sebanyak 99 responden umur dengan kisaran 27 hingga 36 tahun itu sebanyak 8 responden next oke disini juga bisa dilihat kalau yang mengisi kursional kita itu dengan tingkat pendidikannya itu yang tamatan SMA atau SMK itu sebanyak 91 orang terus untuk yang tamatan S1 atau sarjana itu sebanyak 20 orang next oke disini berdasarkan pekerjaan yang yang mengisi responden kita dengan status pelajar otomatiswa itu sebanyak 21 orang dengan karyawan swasta itu sebanyak 75 responden wirausaha sebanyak 11 responden next oke ini berdasarkan penghasilan atau pendapatan rata-rata perbulannya yang pendapatan mereka yang kurang dari 5 juta itu sebanyak 89 responden pendapatan dengan kisaran 5 juta hingga 10 juta itu 16 responden dan pendapatan dengan kisaran 10 juta hingga 15 juta itu sebanyak 2 orang responden saja next oke disini bisa dilihat kalau biasanya dalam pengisi atau pembelian pembelian itu mereka melalui online driver atau dine-in itu bisa dilihat kalau untuk online driver itu sebenarnya 64 responden kalau untuk dine-in itu sebanyak 43 responden next ini berdasarkan frekuensi pembelian mereka dalam 1 bulan terakhir itu untuk kisaran 1 minggu 1 minggu dengan pembelian 1 kali itu sebanyak 34 responden dengan frekuensi 2 sampai 3 minggu melakukan pembelian aturansi itu sebanyak 1 kali itu adalah 59 responden dan yang terakhir adalah 3 sampai 4 minggu frekuensi dengan 1 kali pembelian kurang lebih itu adalah 13 responden dan yang menjawab lainnya itu ada sebanyak 1 responden selanjutnya berdasarkan platform atau media sosial yang mereka gunakan itu yang menggunakan facebook sebanyak 22 responden yang menggunakan instagram itu sebanyak 78 responden dan yang terakhir ada twitter dengan 7 responden next selanjutnya adalah analisa berdasarkan statistik deskriptifnya disini bilang kalau statistik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan itu maksudnya mereka dikumpulkan terus mereka rangkum atau dibuat secara rata-rata menurut Sugiono 2017 oke next and oke selanjutnya itu ada common base BSS itu bisa dibilang kalau untuk berdasarkan metode harman single factor test ini menunjukkan kalau nilai performance pada program SPSS ini mereka itu dapat tetangnya itu sebanyak 52,387 persen atau lebih besar dari 50 persen berarti common method bias ini telah dikumpulkan dengan kriteria yang sesuai atau penyebarannya secara benar lanjut yaitu hasil 4.3 itu hasil evaluation model yaitu author model selanjutnya adalah 43 satu-satu hasil uji author loading itu disini bisa dilihat kalau berdasarkan kriterianya itu mereka itu bisa lewat itu dengan kriteria lebih dari 0,5 kriterianya minimum dia gak boleh kurang dari 0,5 oke disini dilihat kalau untuk social media 3 itu valid dengan dengan sampel mainnya 0,735 social media 4 itu valid juga karena kriterianya sudah melebihi social media 5 valid e-wom 3 juga valid e-wom 4 valid e-wom 5 valid brand image 1 valid brand image 2 juga dikatakan valid lanjut disini kalau kita lihat kriterianya brand 3 brand image 3 itu valid brand image 4 itu valid brand image 5 itu valid juga process intention 1 sampai process intention 4 itu juga valid karena memenuhi kriteria lebih dari 0,5 selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya marianto oke selanjutnya itu adalah hasil uji reabilitas jadi untuk membuktikan konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk itu bisa kita lihat setiap variable yang ada disini itu reliable semua soalnya berada di atas 0,5 selanjutnya ada hasil uji normalitas jadi terdapat dua jenis cara yang dipergunakan dalam menguji suatu normalitas yaitu uji secara visual atau normal pplot dan uji secara empiris atau Kolmogorov Smirnoff nah untuk tabel ini kita menggunakan uji secara empiris atau Kolmogorov Smirnoff dan hasilnya residual tidak menyebar secara normal hasil uji multikolinearitas multikolinearitas untuk kriteria hasil hasil multikolinearitas yaitu apabila nilai fifth kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variable independennya hasil fifth atau variance inflation factor yang baik adalah apabila nilai fifth kurang dari 10 pada tabel 4.16 ditunjukkan semua nilai fifth variable independen kurang dari 10 sehingga asumsi non-multikolinearitas terpenuhi atau tidak terjadi multikolinearitas hubungan antar variable independen selanjutnya ada hasil uji heterokedasticitas uji heterokedasticitas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara visual dan secara empiris pengujian secara visual dapat diamati pada scatter plot seperti gambar 4.17 di bawah ini suatu model dikatakan tidak memiliki masalah heterokedasticitas jika titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu seperti menyebar menyempit atau membentuk garis linier dan berada di atas dan di bawah angka 0 berdasarkan gambar terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu serta berada di atas dan di bawah angka 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara visual asumsi homoskedasticitas terpenuhi selanjutnya ada hasil uji F uji F dalam analisa bertujuk untuk mengetahui pengaruh variable independen secara simultan yang ditunjukkan pada tabel 4.19 berikut hasil uji ANOVA atau uji F pada tabel 4.19 menampilkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 jadi dapat disimpulkan sosial media e-worm dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap process intention selanjutnya hasil uji T uji T gunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independen secara parsial yang ditunjukkan oleh tabel 4.20 dari hasil uji T yang ditunjukkan pada tabel 4.20 bahwa variable social media tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase intention sedangkan e-worm dan brand image berpengaruh terhadap purchase intention secara signifikan karena nilai SIG bernilai kurang dari 0,05 yang selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi hasil uji menunjukkan angka yaitu sebesar 0,743 berarti 74,3% variable purchase intention dapat dijelaskan oleh social media e-worm dan brand image sebagai variable independent sedangkan 25,7% dijelaskan oleh variable lain di luar model selanjutnya analisis terhadap mitra pasar internasional pada usaha coffee shop symmetry yang pertama itu adalah global pricing coffee shop symmetry dalam upaya melakukan pemasaran di pasar internasional diketahui memberikan penawaran harga yang terbilang sesuai dengan harga yang ada di kota Batam Indonesia hanya saja perbedaan terletak pada alat bayar yang disesuaikan dengan nilai mata uang negara yang dituju untuk kegiatan bisnis di negara asing selain itu harga kopi yang ditawarkan di kota Batam juga akan diubah menjadi harga yang disesuaikan dengan nilai mata uang negara tujuan misalnya mengembangkan di Singapura maka harga kopi ditawarkan dengan harga dolar Singapura dengan nilai yang sama dengan harga Indonesia namun pembayaran menggunakan mata uang dolar Singapura yang kedua itu adalah global logistik dan distribution coffee shop symmetry dalam upaya melakukan pemasaran di pasar internasional diketahui mengendalikan penyebaran seluruh kepentingan usaha di pasar internasional dengan memfokuskan pada aliran masuk bahan baku komponen serta pasokan kebutuhan usaha lainnya sehingga kerekopi symmetry berupaya agar seluruh pasokan kebutuhan usahanya selalu terpenuhi agar pemasaran internasional dapat berjalan dengan baik yang ketiga itu ekspor dan import coffee shop symmetry dalam upaya melakukan pemasaran di pasar internasional diketahui tetap melakukan kegiatan ekspor dan import sebagai cara memenuhi kebutuhan yang apabila tidak ada di negara yang dituju untuk pemasaran internasional hal ini misalnya coffee shop symmetry melakukan pemasaran di Singapura namun selama menjalankan kegiatan usahanya diketahui tidak ada bahan baku yang digunakan usaha kopi ini maka coffee shop symmetry melakukan kegiatan import dari Indonesia agar tetap memenuhi bahan baku yang dikutukan agar hasil produksi kopi tetap maksimal dan bercita rasa kas yang tinggi yang keempat itu POC Global Marketing Opportunities coffee shop symmetry dalam upaya melakukan pemasaran di pasar internasional diketahui merencanakan menyusun dan mengevaluasi seluruh peluang yang terjadi selama melakukan kegiatan pemasaran internasional ada pun yang menjadi peluang bagi coffee shop symmetry diantaranya yaitu mampu menjadikan usaha kedai kopi symmetry sebagai warna laban multinasional banyak para investor yang menanamkan modal pada coffee shop symmetry karena kerjasama yang dibentuk tidak menyulitkan pihak-pihak bersangkutan serta mudah memperoleh pelanggan dan minat pembeli yang tinggi karena harga kopi yang ditawarkan cukup terjangkau dengan kualitas rasa seperti kopi di kelebar kelas yang kelima marketing strategy for emerging market coffee shop symmetry dalam upaya melakukan pemasaran di pasar internasional menerima marketing strategy for emerging market untuk mencapai target sasaran yang diinginkan perusahaan terutama dalam memperluas pasar sasaran dan memperkenalkan merek distribusi dan pembuatan pipa besar di pasar global ada pun strategi emerging market yang dilakukan coffee shop symmetry adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang terdapat dalam lingkungan kerja pasar internasional apabila coffee shop symmetry mengembangkan pada pasar internasional Singapura maka melakukan penyesuaian terhadap sistem budaya kerja yang berbeda sehingga penyesuaian tersebut mampu menjadikan coffee shop symmetry mampu beradaptasi dengan baik dalam mencapai targetnya selain itu strategi pasar berkembang yang juga dilakukan adalah mengikuti penyesuaian pasar Singapura yang penawaran produksi pipa besar karena di negara ini cukup banyak perusahaan yang membutuhkan bahan baku pipa sehingga mereka sehingga merupakan peluang yang besar terkait penawaran coffee shop symmetry juga menyesuaikan strategi penempatan harga agar bisa diterima dengan baik di pasar Singapura selanjutnya analisis pengembangan merek produk sesuai brand elemen pada usaha coffee shop symmetry ada beberapa aspek pengembangan yang harus diprioritaskan guna meningkatkan brand coffee shop di symmetry sebagai berikut yang pertama itu memorability coffee shop symmetry memiliki logo merek yang berbeda dengan yang lain serta menawarkan produk minuman yang mempunyai nama unik dan beragam yang menjadi daya tarik pelanggan untuk lebih mudah mengingat merek produk ini selain itu kemasan kopi yang disajikan juga terbilang berbeda membuat kedai symmetry mudah dikenal konsumen tanpa harus membaca keterangan nama top kopi yang tertera pada kemasan kedua itu meaningfulness coffee shop symmetry menawarkan ragam produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen selain itu kedai kopi ini juga memberikan pelayanan dan kualitas yang tinggi sehingga banyak pelanggan yang kerap menjadikan penting untuk memilih kedai kopi ini untuk bersantai dan menjadi pilihan pertama ketika ingin menghabiskan waktu menikmati minuman kopi ada pun pengembangan lainan yang diberikan seperti pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran juga menjadikan kedai kopi ini menjadi banyak digemasi yang ketiga like likeability coffee shop simetri menciptakan kuningan tersendiri dengan berbagai macam sajian produk minuman kopi ini juga menyeratkan bahwa semakin banyak orang menyukai lainan dan fasilitas yang diberikan kepada pelanggan yang keempat itu transferability coffee shop simetri mengutamakan semua lainan dan produk yang ditawarkan oleh rambut dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan pelanggan sehingga menjadi bentuk tanggung jawab hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan minum pembeli kedai kopi ini kelima itu adaptability coffee shop simetri dikala mengutamakan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memperbarui jenis produk minuman kopi sesuai persenangan konsumen tujuannya agar tercipta suasana yang lebih nyaman dan tidak bosan mengingat customer selalu membutuhkan sesuatu yang baru agar mereka semakin senang dan semakin senang saat membeli brand ini yang ke enam itu protectability coffee shop simetri dikenal melakukan upaya dengan menawarkan dan memasarkan serta memberikan layanan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga penilaian sehingga penilaian pelanggan inilah pertahanan dari kedai kopi agar bisa bertahan lama dan disukai banyak pelanggan selanjutnya analisis proses komunikasi target konsumen pada usaha coffee shop simetri berbagai upaya yang untuk membentuk proses komunikasi konsumen coffee shop simetri antara lain menawarkan pembelian produk dengan potongan harga tertentu yang menyesuaikan metode pembayaran untuk setiap pelanggan oke sekian dari presentasi kami bila ada salah kata kami mohon maaf akhir kata terima kasih selamat menikmati